Ketika Ji Tian Xing dikurung di Gua Angin Gelap, dia telah bertarung dengan wanita berjubah hitam dari klan iblis. Dia tahu seberapa kuat klan iblis itu. Karena itu, saat mencari petunjuk di hutan, dia selalu waspada dan tidak berani lengah. Tidak lama kemudian, Bai Wu Chen tiba-tiba membuat penemuan baru. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Yun Yao, kakak senior tertua, menurut penyelidikan Pagoda Suan Ji, tubuh Ji Ling sangat dekat dengan kita. Ada di gunung ini. Yun Yao sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Tuan pernah berkata bahwa klan iblis kejam dan ganas. Mereka tidak ditoleransi oleh ras manapun di dunia. Oleh karena itu, mereka bersembunyi di kedalaman bumi untuk bertahan hidup sampai sekarang. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar klan iblis bersembunyi di gunung ini. Bai Wu Chen mengangguk setuju. Kakak tertua, analisismu sangat masuk akal. Kita harus menemukan cara untuk memasuki gunung. Kura saklan iblis bersembunyi di dalam gua. Yun Yao merendahkan suaranya dan berkata, Perhatikan baik-baik. Lihat apakah ada pintu masuk ke gua. Oleh karena itu, mereka bertiga terus mencari dengan hati-hati di dalam hutan, mencari celah atau gua yang bisa membawa mereka ke gunung. Sekitar dua jam kemudian, mereka bertiga mencari di sekitar gunung. Akhirnya, Ji Tian Xing menemukan sebuah gua gelap di hutan di kaki gunung. Gua itu lebarnya sekitar dua meter dan ditutupi oleh sekelompok duri yang sangat subur. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, seseorang tidak akan dapat menemukannya. Selain itu, Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa ada formasi di pintu masuk gua yang tampaknya biasa. Dia melambai pada Yun Yao dan Bai Wu Chen, yang tidak jauh dari sana, dan mereka berdua bergegas mendekat. Setelah melihat-lihat sebentar, Bai Wu Chen mengeluarkan pedangnya dan memotong semua duri di pintu masuk gua. Pintu masuk gua terlihat jelas di depan mereka bertiga. Cahaya di dalam gua redup, sehingga mereka tidak bisa melihat kedalaman gua. Yun Yao mengerutkan kening dan mengamati untuk sementara waktu. Kemudian, dia sampai pada suatu kesimpulan. Ada formasi pertahanan di pintu masuk gua. Ada aura kuat dari klan iblis. Itu seharusnya menjadi salah satu pintu masuk ke benteng klan iblis. Oke, biarkan aku mencoba memecahkan formasi. Bai Wu Chen menyingkirkan pedangnya dan berjalan ke pintu masuk gua. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan energi vital untuk mencoba mematahkan formasi. Dia menghabiskan seperempat jam dan mencoba dua kali, tetapi gagal kedua kali. Bai Wu Chen sedikit malu, jadi dia mengeluarkan pagoda suanji dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi. Pagoda harta karun rahasia mendalam memang ajaib, menghancurkan formasi susunan pertahanan di pintu masuk gua dengan sangat cepat. Sua. Saat formasi runtuh, kabut hitam melintas di depan mata mereka, dan pemandangan di pintu masuk gua segera berubah. Gua yang awalnya hitam pekat dan kasar telah berubah menjadi pintu batu kuno berwarna hitam kecoklatan. Gerbang batu ini tingginya 3 meter, dan bingkainya diukir dengan karakter dan simbol aneh ras iblis. Itu samar-samar memancarkan dinginnya darah dan kematian. Setelah kamu masuk, cobalah untuk menyembunyikan oramu sebanyak mungkin. Jangan melawan iblis secara langsung. Ingat, misi kita hanyalah mengambil jiwa jiling. Yun Yao menginstruksikan dengan ekspresi serius. Kemudian, dia mendorong pintu batu yang kokoh dan berat itu dan memasuki gua terlebih dahulu. Ji Tian Xing mengikuti dari belakang, sementara Bai Wu Chen berjalan di belakang dengan pedang di tangan. Mereka bertiga melambat, menahan nafas, dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka. Mereka tidak mengeluarkan satu suara pun. Gua itu agak gelap dan lembab. Itu berkelok-kelok di bawah tanah, dan ada jejak penggalian buatan manusia di kedua sisi dinding gua. Mereka bertiga berjalan di sepanjang terowongan sekitar seratus langkah, dan terowongan itu menjadi gelap seperti tinta. Tidak ada seberkas cahaya pun. Namun, kekuatan Yun Yao sangat luar biasa. Bahkan di lingkungan yang begitu gelap, dia bisa melihat situasi di depannya dengan jelas. Tidak lama kemudian, ada beberapa pertigaan di kedua sisi terowongan, dan beberapa lorong sempit terbentang. Yun Yao mengabaikan lorong itu dan terus mengikuti jalan utama, masuk lebih dalam ke gua. Setelah sekitar satu jam, mereka bertiga telah berjalan sejauh sepuluh mil, dan mereka sudah berada lebih dari seribu meter di bawah tanah. Pada saat ini, mereka akhirnya mencapai ujung terowongan. Mereka bertiga memasuki gua yang besar dan luas. Mereka berhenti dan bersembunyi di sudut gelap, diam-diam mengamati situasi di dalam gua. Gua ini tingginya setidaknya seratus meter dan lebarnya lebih dari seribu meter. Tidak akan terasa sesak meski menampung ribuan orang. Lusinan batu permata bertatahkan di langit-langit gua, memancarkan cahaya yang berkilauan. Meski sedikit lemah, itu masih bisa menghilangkan sebagian dari kegelapan. Ada banyak patung batu besar di tengah gua. Mereka tidak berbentuk manusia, tapi setan dan dewa dengan tiga kepala dan enam tangan. Sekilas, patung-patung batu setan dan dewa itu semuanya memiliki wajah dan taring hijau di bawah cahaya redup. Mereka sangat ganas dan menakutkan. Di dinding gua, ada banyak pintu batu setinggi tiga meter. Di belakang pintu harus ada lorong atau ruangan. Setiap pintu batu berwarna coklat tua, dan kusen pintu serta ambang pintu diukir dengan kata-kata dan simbol setan. Mereka tampak kuno, misterius, dan jahat. Gua itu sunyi senyap. Tidak ada gerakan atau suara. Seolah diselimuti aura kematian, yang membuat orang merasa tertekan. Yun Yao memiliki garis keturunan tubuh suci roh surgawi, jadi dia sangat peka terhadap aura ras lain. Gua semacam ini yang ditempati oleh setan dipenuhi dengan aura darah dan kematian. Itu membuatnya secara naluriah merasa jijik dan menentang. Mereka bertiga bersembunyi di sudut gelap untuk sementara waktu. Yun Yao menggunakan kekuatan garis keturunan tubuh suci dan merasakan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mendapatkan hasilnya. Dia melihat ke enam pintu batu di sekitar gua dan berbisik kepada Jitiansing dan Baiwuchen. Di antara enam pintu batu, aura setan lebih tebal di dua kiri dan dua di tengah. Ada juga tanda-tanda aktivitas. Mungkin ada setan yang bersembunyi di sana. Hanya dua pintu batu di sebelah kanan yang memiliki aura iblis, tapi sudah diperbaiki. Kita harus mulai mencari dari dua pintu itu. Baiwuchen diam-diam merasakan pagoda Suanji dan menganalisis hasilnya. Dia mengangguk setuju dan berkata, Kakak senior benar. Saya sarankan kita mulai mencari dari kanan. Kemudian, mereka bertiga saling berbisik dan mendiskusikan sebuah rencana sederhana. Yun Yao dan Jitiansing bersembunyi di sudut gelap dan mengawasi setiap perubahan. Mereka mendukung Baiwuchen. Baiwuchen diam-diam pergi ke pintu batu di paling kanan dan diam-diam memecahkan susunan di pintu. Dia memiliki pencapaian yang bagus dalam formasi susunan. Dengan bantuan pagoda Suanji, dia dengan cepat memecahkan susunan pertahanan di pintu batu. Dia mendorong pintu batu yang berat itu dan pergi ke lorong di belakangnya untuk menyelidiki sebentar. Kemudian, dia memberi isyarat agar Yun Yao dan Jitiansing mengikutinya. Mereka bertiga berjalan ke ujung lorong di belakang pintu dan melihat aula yang luas. Ada tumpukan tulang di aula yang gelap. Ribuan tulang putih ke abu-abuan ditumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Sebagian besar tulang telah disimpan selama bertahun-tahun. Mereka sudah lama membusuk dan menjadi tumpukan tulang. Di tepi bukit tulang putih, ada mayat yang relatif utuh yang belum membusuk seluruhnya. Meski jenazah sudah rusak dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Namun, Jitiansing, Yun Yao, dan dua lainnya segera mengenalinya. Mayat itu adalah milik Jiling. Beberapa hari yang lalu, ketika Jiling masih hidup, dia tampak seperti pemuda yang tampan dan halus. Namun siapa sangka beberapa hari kemudian, ia akan menjadi mayat membusuk terbungkus kain lap. Tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Tidak hanya itu, mayatnya juga dibuang ke gunung tulang putih oleh para iblis. Setelah beberapa tahun, dia juga akan membusuk seperti kerangka lainnya dan menjadi tumpukan tulang abu-abu. Yun Yao mengerutkan kening. Dia tidak tahan dengan bau menyengat di aula. Dia dengan cepat menahan nafas dan tidak berani berbicara. Melihat ini, bayi Wu Chen secara alami harus mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Dia menahan keinginan untuk muntah dan berjalan ke mayat Jiling. Dia memalingkan muka, tidak berani melihat mayat Jiling. Dia perlahan mengulurkan tangannya yang gemetar dan menekannya ke kepala Jiling. Dia menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa jiwa Jiling. Selama ini, dia juga menahan nafas dan tidak berani menarik nafas. Wajahnya pucat. Saat mendapatkan hasil penyelidikannya, dia akhirnya menunjukkan ekspresi lega dan segera kabur dari tubuh Jiling. Dia bergegas kembali ke Yun Yao dan tidak berani berbicara. Dia dengan cepat menganggup pada Yun Yao. Yun Yao dan Ji Tian Xing mengerti apa yang dia maksud. Jiwa Jiling telah diekstraksi. Oleh karena itu, mereka bertiga dengan cepat berjalan keluar dari aula dengan udara kotor dan keluar dari pintu batu berwarna coklat tua. Selanjutnya, mereka bertiga menggeledah pintu batu kedua. Sama seperti sebelumnya, Bai Wuchen bertanggung jawab untuk menghancurkan formasi di pintu batu. Yun Yao dan Ji Tian Xing bersembunyi di sudut gelap dan diam-diam memantau sekeliling mereka. Tidak lama kemudian, Bai Wuchen menggunakan kekuatan pagoda misterius untuk berhasil memecahkan formasi di pintu batu kedua. Dia perlahan mendorong membuka pintu batu yang berat dan masuk untuk menyelidiki sebentar. Kemudian, dia kembali ke pintu dan melambai pada Ji Tian Xing dan Yun Yao. Keduanya dengan cepat mengikuti Bai Wuchen melalui pintu batu. Di belakang pintu batu ada lorong gelap. Dindingnya diukir dengan pola yang aneh. Kebanyakan dari mereka adalah hantu dan monster. Itu mengangkat rambut. Ada ruang rahasia di ujung lorong. Bai Wuchen dengan mudah memecahkan susunan di pintu batu dan mendorongnya hingga terbuka. Begitu pintu batu terbuka sedikit, cahaya redup keluar, dan terdengar teriakan lemah. Ekspresi Yun Yao dan Bai Wuchen berubah. Mereka tanpa sadar mencengkeram pedang mereka, dan esensi sejati mereka melonjak di tubuh mereka. Mereka siap melancarkan serangan gemuruh kapan saja. Jelas, ketika mereka berdua melihat cahaya di ruang rahasia dan mendengar suara samar, mereka mengira ada setan di ruang rahasia. Namun, saat pintu batu dibuka, setan yang diharapkan tidak muncul. Adegan di ruang rahasia juga tersaji jelas di hadapan mereka bertiga. Di ruang rahasia dengan radius 10 meter ini, dinding sekitarnya diukir dengan patung dewa hantu berwajah hijau dan bertaring. Ada lampu batu kuno di masing-masing dari empat sudut ruangan, yang memancarkan cahaya redup di bawah penyangga susunan. Lusinan rantai perak digantung di atap, dan setiap rantai diikat ke bola kristal seukuran telapak tangan. Selain itu, tidak ada yang lain di ruang rahasia. Yun Yao, Ji Tian Xing, dan Bai Wuchen memasuki ruang rahasia dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka bertiga bingung. Tidak ada seorang pun di ruang rahasia, jadi mengapa mereka mendengar teriakan tadi? Ji Tian Xing melirik ke dinding di sekitarnya, dan matanya tertuju pada lusinan bola kristal. Dia samar-samar melihat ada awan kabut abu-abu di masing-masing bola kristal transparan, yang terus bergulir. Dia tanpa sadar berjalan ke sisi bola kristal dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, kabut abu-abu di bola kristal memadat menjadi sosok manusia, yang berubah menjadi lelaki tua berjubah hitam seukuran telapak tangan. Dia meraung padanya dengan gila, biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar dengan cepat. Meskipun teriakan tiba-tiba itu sangat lemah, itu tercermin dengan jelas di benak Ji Tian Xing dan dua lainnya. Ji Tian Xing langsung terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah, dan matanya tertuju pada pria tua berjubah hitam di bola kristal. Kemudian, kabut abu-abu di bola kristal di dekatnya mengembun menjadi semua jenis orang, yang berteriak dengan marah dan bersemangat. Biarkan aku keluar. Itu hebat. Seseorang ada di sini. Selamatkan aku dengan cepat. Orang tua ini telah dipenjara selama bertahun-tahun. Pahlawan muda, tolong selamatkan saya dan biarkan orang tua ini bereinkarnasi. Dalam sekejap mata, setidaknya 20 kabut abu-abu di bola kristal telah berubah menjadi sosok manusia pria, wanita, dan anak-anak. Suara mereka sedih dan sedih saat mereka memohon. Ji Tian Xing akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Dia memandang Yun Yao di sampingnya dan bertanya dengan serius, kakak senior, kabut abu-abu di bola kristal ini seharusnya adalah jiwa yang diekstraksi oleh klan iblis, kan? Iya, Yun Yao mengangguk. Wajahnya acu tak acu, tetapi ada sedikit kemarahan di matanya. Aku tidak menyangka klan iblis begitu kejam dan ganas. Mereka bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi. Bahkan jika orang-orang itu mati, mereka masih mengekstraksi jiwa mereka dan menyegelnya dalam artefak magis ini. Ceritan yang baru saja kita dengar bukanlah suara yang sebenarnya. Itu adalah suara dari jiwa-jiwa ini. Kita hanya bisa mendengarnya ketika kita dekat dengan mereka. Bai Wu Chen mengangguk dan berkata dengan marah, dikatakan bahwa setelah seseorang meninggal, jiwanya akan tinggal di dalam mayat selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, dia akan bereinkarnasi. Klan iblis yang kejam dan ganas. Setelah membunuh seseorang, mereka mengekstraksi jiwa mereka dan menyegelnya dalam artefak sihir jahat dalam waktu tujuh hari. Dengan cara ini, jiwa mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Aku baru saja memeriksanya. Jiwa-jiwa yang tersegel dalam artefak jahat ini semuanya adalah ahli ras manusia. Banyak dari mereka bahkan berasal dari sekte besar di alam kuno bintang. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tidak heran saya telah mendengar hal-hal aneh yang terjadi di sekte lain dalam seratus tahun terakhir. Para ahli menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Ternyata para ahli itu dibunuh oleh klan iblis dan jiwa mereka disegel di sini. Ji Tian Xing mendengarkan percakapan antara keduanya dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekejaman dan kekejaman klan iblis. Dia mengerutkan kening dan melihat lebih dari 30 bola kristal di ruang rahasia. Matanya yang tajam mencari jiwa jiling. Dia perlahan berjalan ke tengah ruang rahasia dan melihat setiap bola kristal satu per satu. Akhirnya, dia berhenti saat melihat bola kristal ke-28. Kabut abu-abu bergulir di bola kristal ini. Saat mendengar gerakan di ruang rahasia, ia memadat menjadi sosok manusia. Itu adalah orang kecil setengah ukuran telapak tangan. Dia tampak lembut dan kurus dan mengenakan jubah hijau. Itu adalah penampilan jiling. Ketika Ji Tian Xing menemukannya, dia juga melihat Ji Tian Xing. Wajah jiling berubah marah dan dia mengaum. Ji Tian Xing, kenapa kamu? Bajingan, apa yang kamu lakukan di sini? Ji Tian Xing melihat jiwa jiling. Melihat wajahnya masih dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian, dia tidak bisa menahan senyum. Aku di sini untuk menemukanmu dan mengirimmu untuk bereinkarnasi. 153. Dalam keadaan normal, kata-kata, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi, akan dianggap sebagai penghinaan. Namun, mengingat situasi jiling saat ini, tindakan Ji Tian Xing tidak diragukan lagi membantu dan menyelamatkannya. Namun, Ji Ling tidak menghargainya. Sebaliknya, dia menjadi lebih marah. Dia memelototi Ji Tian Xing dan meraum dengan wajah terdistorsi. Ji Tian Xing, Dasar binatang terkutuk, Bajingan. Saya jelas memiliki garis keturunan swanjian, mengapa saya tidak bisa mengaktifkan arrai? Jika saya berhasil mengaktifkan arrai, saya akan menjadi murid pribadi Master Sekte. Bagaimana saya bisa jatuh ke keadaan seperti itu? Ji Tian Xing menatapnya dengan tenang dan bibirnya melengkung menjadi cibiran menghina. He he, garis keturunan swanjian awalnya milikku. Kamu bandit yang hina dan tidak tahu malu, bahkan jika kamu menggunakan trik licik untuk mencuri garis keturunan swanjian ku, garis keturunanmu tidak murni dan pasti akan sangat tipis. Tentu saja, itu tidak berguna. Ji Ling tidak mau mendengarkan penjelasannya dan meraum lagi, ini semua karena kamu bajingan sehingga aku dalam keadaan yang menyedihkan. Saat aku mati, jiwaku akan diambil oleh iblis dan disegel di sini. Kami berdua berasal dari kerajaan langit jernih. Kamu hanyalah keturunan kecil dari keluarga Ji dan aku adalah pangeran yang mulia. Mengapa menjadi seperti ini? Saya tidak bisa menerima ini. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Cibiran Ji Tian Xing semakin dalam dan dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kami tidak datang untuk menyelamatkanmu, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Awalnya, jiwa-jiwa di bola kristal di sekitar Ji Ling semuanya tertidur lelap. Namun, setelah mendengar percakapan antara dia dan Ji Tian Xing, bola kabut abu-abu sunyi di sudut bola kristal kuno tiba-tiba berubah menjadi sosok lelaki tua berjubah biru. Pria tua berjubah biru itu tidak bersuara tetapi mendengarkan dengan cermat percakapan antara Ji Tian Xing dan Ji Ling. Ketika dia mendengar kata-kata, garis keturunan Suan Jian, ekspresinya berubah. Ketika dia mendengar kata-kata, kerajaan King Yun, dan Klan Ji, ekspresinya berubah drastis. Matanya bersinar terang seolah dia gelisah. Namun, dia tidak mengirimkan pesan jiwa. Dia hanya tinggal di dalam bola kristal dan diam-diam mengamati Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, Yun Yao dan Bai Wu Chen datang ke sisi Ji Tian Xing dan menatap bola kristal tempat Ji Ling berada. Ji Ling masih mengaum dan memaki di dalam bola kristal. Yun Yao dan Bai Wu Chen mengabaikannya. Mereka mendiskusikan bagaimana cara menyelamatkannya dengan suara rendah. Kakak tertua, rantai perak ini terbuat dari perak ajaib. Mereka terhubung ke bola kristal dan merupakan artefak dengan kekuatan sihir khusus. Sepertinya aku harus mematahkan formasi mantra dan sihir pada rantai sebelum aku bisa mengambil bola kristal itu. Junior Brother Bai, bisakah kamu memecahkan susunan rantai perak ajaib? Seharusnya tidak ada masalah. Biarkan aku mencoba. Setelah diskusi, Bai Wu Chen mengeluarkan pagoda suanji dan menggunakan kahlian utamanya untuk memecahkan formasi susunan rantai perak ajaib. Sekitar 100 napas kemudian, formasi susunan rantai perak ajaib rusak. Kekuatan sihir khusus menghilang dan rantai menjadi redup. Yun Yao mengeluarkan pedangnya yang berharga dan memotong rantai perak dengan desir. Kemudian, dia memegang bola kristal yang berisi jiwa jiling di telapak tangannya. Bai Wu Chen sangat gembira. Dia dengan cepat berkata, Kakak senior tertua, kami mengerti. Ayo tinggalkan tempat ini dan lapor kembali ke sekte. Namun, sebelum Yun Yao bisa menjawab, jiwa-jiwa yang tersegel dalam bola kristal di sekitar mereka mulai menangis dan memohon. Pahlawan muda, tolong selamatkan kami. Pahlawan muda, apakah kamu murid dari sekte Pilar Langit? Saya seorang penatua dari enam sekte Harmoni. Saya pernah ke sekte Anda beberapa kali. Pahlawan muda, tolong bantu aku. Saya seorang diaken dari sekte Seribu Musim Gugur. Saya berteman baik dengan Dekan Lee dari sekte Anda. Pahlawan muda, tolong bantu kami. Tolong biarkan kami bereinkarnasi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membayarmu bahkan jika aku harus menjadi sapi atau kuda. Suara memohon pria, wanita, tua, dan muda terpatri di benak Yun Yao, Bai Wu Chen, dan Bai Wu Chen, membuat mereka merasa sedih dan tak tertahankan. Bai Wu Chen tidak ingin memperumit masalah. Dia hanya ingin melarikan diri dari kubuklan iblis secepat mungkin dan melapor kembali ke pemimpin sekte dari sekte Pilar Langit. Namun, Yun Yao tidak tahan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara muda Bai, jiwa-jiwa yang dipenjara di sini semuanya berasal dari klan saya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Menilai dari penampilan bola kristal itu, banyak dari jiwa mereka telah disegel setidaknya selama ratusan tahun. Mari kita biarkan mereka pergi dan melakukan perbuatan baik. Bai Wu Chen tidak ingin Yun Yao memandang rendah dirinya. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, Baiklah. Karena kakak tertua sangat baik, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan pagoda Suanji untuk melakukan seni rahasia Arai Dao untuk memecahkan susunan pada bola kristal. Setiap kali Arai pada bola kristal rusak, Yun Yao akan menebas bola kristal dengan pedangnya dan melepaskan jiwa yang dipenjara. Jiwa-jiwa itu sangat gembira sehingga mereka berterima kasih kepada mereka bertiga dengan air mata syukur. Kemudian, mereka menghilang antara langit dan bumi dan bereinkarnasi. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. 38 dari 39 bola kristal telah dihancurkan oleh Yun Yao. Masih ada bola kristal terakhir di sudut ruang rahasia. Bai Wu Chen sedang mengendalikan pagoda Suanji untuk memecahkan susunan pada bola kristal. Selama jiwa dalam bola kristal terselamatkan, misi akan selesai dan pahala akan lengkap. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar ruang rahasia. Yun Yao dan Ji Tian Xing terkejut dan menoleh ke pintu ruang rahasia. Saat berikutnya, seorang pria klan iblis setinggi 2 meter dengan tubuh kokoh dan kulit ungu tua muncul di pintu. Pria ini hanya mengenakan celemek yang terbuat dari kulit binatang dan rompi yang terbuat dari kulit binatang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut tebal, dan leher serta lengannya ditutupi dengan tato. Dia tampak sangat ganas. Ketika dia melihat Ji Tian Xing dan dua lainnya di ruang rahasia, dia meraum marah dan menyerbu ke arah mereka dengan pedangnya yang berat. Pedang berat hitam di tangannya selebar bangku. Itu bersinar dengan pancaran pedang ungu sepanjang 2 meter. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia menyapu ke arah Yun Yao dan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing dapat langsung mengetahui bahwa kekuatan pria klan iblis ini telah mencapai alam pencerahan mistik. Pada saat ini, wajah cantik Yun Yao menjadi dingin. Tatapan membunuh melintas di matanya saat dia menebas tiga sinar pedang dengan pedangnya. Bam! 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 Dalam suara teredam, pancaran pedang menembus dada pria klan iblis. Segera, darah ungu menyembur keluar dan dia dikirim terbang keluar dari ruang rahasia. Namun, begitu iblis laki-laki itu jatuh, dua iblis yang sama kekar dan gagah berani masuk ke ruang rahasia dengan pedang hitam di tangan mereka. Kita ketahuan. Ayo pergi. Ekspresi Yun Yao langsung berubah. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang kedua iblis itu dan berteriak pada Bai Wu Chen. Bai Wu Chen baru setengah jalan memecahkan susunan pada bola kristal terakhir. Melihat ini, dia hanya bisa berhenti. Dia menyingkirkan pagoda Suan Ji dan bergegas ke pintu ruang rahasia dengan pedangnya. 154. Yun Yao menebas beberapa pancaran pedang dan membunuh dua iblis dalam sekejap. Mayat kedua iblis itu jatuh ke genangan darah dan menghalangi pintu masuk ruang rahasia. Ji Tian Xing menendang kedua mayat itu dan bergegas keluar dari ruang rahasia bersama Yun Yao. Namun, iblis di benteng itu khawatir. Teriakan marah bisa terdengar dari gua. Ketika Yun Yao, Ji Tian Xing, dan dua lainnya bergegas keluar dari pintu batu dan memasuki gua yang luas, lebih dari selusin setan menyerbu dengan aura pembunuh dan mengepung mereka bertiga. Penjaga klan iblis ini semuanya berada di alam metafisik. Mereka kekar seperti beruang hitam, memancarkan aura pembantaian yang buas dan kejam. Senjata mereka juga berbeda dengan senjata umat manusia. Itu semua adalah senjata berat dan berat, dan hanya prajurit dengan kekuatan lengan yang luar biasa yang dapat menggunakannya. Tentu saja, senjata berat semacam ini yang digunakan oleh para penjaga ras iblis, mematikannya juga sangat kuat. Untuk seorang prajurit di alam energi sejati seperti Ji Tian Xing, dia akan dipotong menjadi pasta daging hanya dengan satu tebasan. Ada total enam belas penjaga setan. Setelah mengepung mereka bertiga, mereka meraum marah dan berteriak dalam bahasa iblis. Segera, mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka, menebas pancaran pedang ungu dan pancaran pedang. Mereka mengepung mereka bertiga. Yun Yao berteriak dengan wajah serius, jangan berkelahi. Keluar dari pengepungan dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Bai Wu Chen mencengkeram pedangnya dengan erat dan berteriak dengan wajah dingin, mengerti. Saat berikutnya, pertempuran sengit pecah. Lebih dari selusin pancaran pedang yang kuat dan pancaran pedang menebas bagian vital dari mereka bertiga. Pancaran pedang dan pancaran pedang menyebabkan embusan angin di gua yang luas. Yun Yao dan Bai Wu Chen jelas jauh lebih kuat dari penjaga iblis ini. Keduanya mengayunkan pedang mereka dengan sekuat tenaga, menebas sinar pedang yang menyilaukan dan melukai atau membunuh penjaga iblis di sekitarnya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, ada terlalu banyak penjaga iblis dan mereka kejam dan haus darah. Mereka tidak takut mati. Meskipun keduanya melukai enam setan dan membunuh empat lainnya, mereka tidak dapat keluar dari pengepungan dalam waktu singkat. Ji Tian Xing berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Dia tidak berani melawan para penjaga iblis secara langsung seperti Yun Yao dan Bai Wu Chen. Dia hanya bisa memegang pedang naga hitam dengan erat dan mundur untuk menghindari serangan sengit para penjaga iblis. Dia sedang menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, seorang penjaga iblis menebasnya dengan pedangnya. Dia nyaris menghindari serangan itu. Yun Yao buru-buru datang untuk membantunya membebaskan diri. Dia menikam penjaga iblis dengan pedangnya dan memaksanya mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing dengan tegas menghunus pedangnya dan menebas penjaga iblis dengan seluruh kekuatannya. Desir. Pedang naga hitam berubah menjadi cahaya pedang seputih salju dan menebas kepala penjaga iblis itu. Dengan suara, kaca, penjaga iblis itu terbelah dua oleh pedang naga hitam, sekarat tanpa mayat utuh. Darah umutua menyembur keluar dan berceceran di tanah. Segera, gua itu dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Suat radian seputih salju yang menyilaukan menyinari gua yang gelap. Itu juga dengan jelas mencerminkan keterkejutan di wajah Bai Wu Chen. Bai Wu Chen tidak dapat percaya bahwa Ji Tian Xing, yang hanya berada di alam energi sejati, memiliki keberanian untuk melakukan serangan balik dan membunuh penjaga iblis alam pemahaman mistik dengan satu tebasan. Ini terlalu sulit dipercaya. Yun Yao sepertinya mengharapkan hasil ini. Dia tidak terkejut. Melihat Bai Wu Chen dalam keadaan linglung, dia berteriak, Saudara muda Bai, keluar dari pengepungan. Baru saat itulah Bai Wu Chen sadar. Dia dengan cepat menggunakan teknik pedang daunnya. Dia menikam 36 swat radian ces dan mengubah dua penjaga iblis yang menyerangnya menjadi saringan. Yun Yao juga membunuh dua penjaga iblis dengan ayunan pedangnya. Dia juga memaksa penjaga iblis yang masih hidup untuk mundur. Mereka bertiga keluar dari pengepungan dan bergegas ke pintu masuk. Selama mereka mencapai pintu masuk di tepi gua, mereka dapat menggunakan keunggulan kecepatan mereka untuk melepaskan diri dari pengejaran penjaga iblis dan berhasil melarikan diri dari gua. Namun, saat mereka bertiga mencapai pintu masuk, lebih dari 10 penjaga iblis bergegas keluar dari sisi kiri dan kanan. Penjaga iblis ini sangat marah dengan bau darah di dalam gua. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Yun Yao dan Bai Wu Chen. Namun, mereka masih dibebankan ke depan sembarangan. Lebih dari selusin pedang dan pedang memancarkan cahaya pedang dan cahaya pedang, dengan keras menebas ke arah Ji Yun Yao dan Ji Tian Xing. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik lagi. Yun Yao berada di depan, membunuh para penjaga iblis yang menghalangi jalannya. Bai Wu Chen membawa ke belakang, mengacungkan pedangnya dan melepaskan ilmu pedangnya yang luar biasa, membunuh satu demi satu penjaga iblis. Ji Tian Xing adalah yang terlemah. Dia dilindungi di tengah oleh mereka berdua. Dia mengikuti Yun Yao dan keluar dari pengepungan. Namun, nyatanya, dia tidak membutuhkan perlindungan Yun Yao dan Bai Wu Chen. Dia bisa melindungi dirinya sendiri dalam pertempuran sengit ini. Dengan langkah tanpa bayangannya yang indah, dia mampu menghindari serangan para penjaga iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia menghindari serangan, dia mengamati situasi pertempuran dengan matanya yang tajam, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Begitu dia menemukan peluang bagus, dia akan menyerang dengan tegas. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh penjaga iblis dalam sekejap. Pertempuran hanya berlangsung selama seratus napas. Ji Tian Xing membunuh tiga penjaga iblis berturut-turut. Bai Wu Chen bahkan lebih terkejut. Yun Yao dan Bai Wu Chen juga membunuh delapan penjaga iblis. Mereka melukai parah beberapa orang yang tersisa dan memaksa mereka mundur. Mereka bertiga akhirnya keluar dari pengepungan. Mereka bergegas ke pintu masuk sesuai keinginan mereka dan berlari ke terowongan tempat mereka berasal. Meski terowongan itu gelap, Yun Yao memimpin jalan. Matanya yang tajam dapat melihat dengan jelas dalam radius 50 meter. Mereka bertiga berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, mereka bergegas keluar dari terowongan yang gelap. Suosh, suosh, suosh. Mereka bertiga akhirnya bergegas keluar dari terowongan yang gelap dan kembali ke hutan di kaki gunung. Hari sudah malam, dan hutan remang-remang. Namun, ketika mereka bertiga melihat langit biru dan matahari terbenam kemasan, mereka merasa seolah-olah telah melihat cahaya siang lagi. Fiuh! Bai Wuchen menghembuskan seteguk udara keruh. Dia melambaikan lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya. Dia tampak lega dan berkata, kami akhirnya lolos. Kakak tertua, ayo pergi secepat mungkin dan lapor kembali. Dia berkata secara naluriah dan hendak menyingkirkan pedangnya. Namun, Yun Yao tidak menjawabnya. Bahkan Jitian Sing tidak mengeluarkan suara. Bai Wuchen mendongak dan melihat Yun Yao dan Jitian Sing, yang berjalan di depannya, telah berhenti. Di hutan seratus langkah di depan mereka berdiri dua sosok tinggi dan kokoh berjubah hitam. Sosok berjubah hitam di sebelah kiri adalah seorang wanita. Dia tinggi dan menggairahkan. Namun, mata merah darahnya di bawah jubah memancarkan cahaya dingin yang menakutkan dan niat membunuh. Sosok di sebelah kanan adalah imam besar suku iblis. Rambut ungunya diikat menjadi puluhan kepang panjang. Dia bertelanjang kaki dan memancarkan aura berdarah. Ekspresi Bai Wuchen berubah drastis saat melihat dua pembangkit tenaga iblis. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dihentikan oleh dua pembangkit tenaga ras iblis dalam sekejap mata setelah melarikan diri dari kematian. 155. Dalam situasi ini, Yun Yao dan Ji Tian Xing bahkan tidak perlu berkomunikasi. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menerobos pengepungan. Lagipula, imam besar ras iblis telah menyusup ke sekte pilar langit beberapa kali dalam seratus tahun terakhir. Bahkan banyak tetua di sekte itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Meskipun Yun Yao dan Bai Wuchen adalah elit di sekte tersebut, mereka hanyalah junior. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Hyprius of the Demon Rache? Pada saat yang sama, Hyprius dan Blood Moon Infanta bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka mendekati mereka bertiga dengan aura pembunuh. Ses-ses-ses. Suara lembut langkah kaki mereka dirumputan seperti dentang lonceng kematian. Itu membuat hati seseorang menegang. Akhirnya, Yun Yao mengeluarkan pedangnya dan bergegas menuju Hyprius Tes dengan ekspresi dingin. Dia melambaikan pedangnya dan menebas 49 lampu pedang. Desir, 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 desir. Setiap kilau pedang panjangnya 2 meter. 49 kilatan pedang dilepaskan pada saat yang sama dan langsung menyelimuti Hyprius. Ini adalah teknik pedang pamungkas Yun Yao. Dia jelas menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak menahan diri sama sekali. Hyprius tidak menyangka dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Seringai mengejek muncul di matanya. Dia langsung melepas cambuk hitam pekat dari pinggangnya. Itu diliputi aura kematian. Dia melambaikan cambuk dan melepaskan bayangan hitam untuk memblokir sinar pedang. Bam, bam, bam. Di tengah serangkaian suara teredam, lampu pedang Yun Yao runtuh satu demi satu, berubah menjadi potongan-potongan yang menghilang. Hyprius Tes dengan mudah memblokir serangannya dan tetap tidak terluka. Tidak hanya itu, Hyprius menyeringai dan mencibir diam-diam. Dia melambaikan cambuk seperti ular hitam lagi dan menyapukannya ke arah Yun Yao. Desir, desir. Cambuk seperti ular hitam menembakkan ratusan bintang dingin hitam dan menyelimuti Yun Yao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi Bai Wu Chen berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia menghunus pedangnya dan bergegas maju tanpa ragu untuk membantu Yun Yao memblokir serangan itu. Keduanya mengayunkan pedang mereka pada saat bersamaan. Sinar pedang dingin memenuhi langit dan memblokir ratusan bintang hitam dingin. Ding-ding-dang-dang-dang. Semburan suara renyah meledak, dan keduanya terguncang hingga mereka mundur sepuluh langkah ke belakang. Kulit mereka pucat, dan butir-butir keringat muncul di dahi mereka. He he, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak tinggal? Hyprius mencibir dan mengayunkan cambuk ular hitamnya lagi, menyerang Yun Yao dan Bai Wu Chen. Mereka berdua hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Mereka melepaskan teknik pedang pamungkas mereka dan bertarung melawan Hyprius. Mereka bertiga adalah ahli martial dao. Pertempuran mereka sangat intens. Kecepatan mereka bergerak dan menghindar sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Jitian Singh hanya bisa melihat bahwa radius 10 meter telah diselimuti oleh cahaya pedang, seperti bola cahaya dingin yang memancar ke segala arah. Bola cahaya masih bergerak, bergegas ke kedalaman hutan. Dan kemanapun ia lewat, rerumputan dan pepohonan hancur berkeping-keping, terciprat ke segala arah. Bahkan ahli alam tongsuan tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Pada saat ini, Blood Moon Infanta berubah menjadi kabut hitam, melintasi jarak 100 langkah, dan muncul di depan Jitian Singh. Dia menatap Jitian Singh dengan dingin. Dia mengangkat telapak tangannya di lengan bajunya dan menggunakan dua tangan besar berdarah untuk meraih kepala Jitian Singh. Suku Iblis Sialan, Jitian Singh mengutup dalam hatinya, ekspresinya menjadi dingin, dan matanya menjadi serius. Ini lagi-lagi Iblis Wanita yang kejam. Ini trik ini lagi. Ketika dia dikunci di ruang batu sempit di gua angin gelap, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hampir dibunuh oleh Blood Moon Infanta. Hari ini, dia bertarung dengan Blood Moon Infanta lagi, tapi kali ini, mereka berada di hutan di kaki gunung. Medan di sini lebih luas. Selain itu, kekuatannya telah meningkat, dan dia memiliki pedang naga hitam di tangannya. Kali ini, Jitian Singh akhirnya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawanya. Demones Sialan, ambil pedangku! Jitian Singh berteriak dengan marah saat dia menghunus pedangnya dan menebas Blood Moon Infanta. Desir Pedang naga hitam berubah menjadi pancaran pedang seputih salju sepanjang 3 meter, yang membawa kekuatan sombong dan keras, dan menebas Blood Moon Infanta dengan ganas. Ekspresi Blood Moon Infanta segera berubah. Dia tidak berani menggunakan tangannya yang berdarah untuk mengambil pedang secara langsung, dan dia dengan cepat berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Heh, heh, cacing suku manusia, kamu beruntung aku tidak membunuhmu terakhir kali. Hari ini, kamu pasti akan mati. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia muncul di belakang Jitian Singh dari udara tipis, dan dia dengan mudah menghindari serangan pedang naga hitam. Ledakan Pedang naga hitam menebas hutan, dan parit sepanjang 5 meter muncul di tanah. Potongan tanah dan rumput yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan tanah bergetar. Namun, Blood Moon Infanta telah menyerangnya dari belakang, dan dia melambaikan tangannya yang berdarah dengan keras ke arah punggung dan kepalanya. Pada saat kritis ini, Jitian Singh merasakan bahaya kematian yang akan segera terjadi, dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Dia tidak punya waktu untuk berbalik, dan dia menggunakan langkah tanpa bayangan untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, dia satu langkah terlalu lambat, dan punggungnya dipukul oleh tangan berdarah itu dengan keras. Engah Dia segera memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya dikirim terbang, dan dia menabrak hutan 10 meter jauhnya. Untungnya, dia mengelak tepat waktu, dan dia hanya menderita 60% dari kekuatan tangan berdarah itu. Armor tanpa tanduk es yang dia kenakan juga telah memblokir sebagian besar kekuatannya, yang telah menyelamatkan hidupnya. Hanya organ dalamnya yang terluka. Desir Ketika dia baru saja bangkit dari tanah, Blood Moon Infanta bergegas ke arahnya lagi, dan dia mengangkat tangannya yang berdarah untuk menamparnya dengan keras. Pada saat kritis ini, Jitian Sing hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Angin dan guntur menyerang. Dia mengaktifkan dua pedangki sepanjang setengah meter, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas Blood Moon Infanta. Kedua pedangki menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan mereka menggulung badai yang dahsyat, dan berubah menjadi sambaran petir sepanjang setengah meter, yang menghantam dengan ledakan keras. Ledakan. Sambaran petir yang keras menghancurkan tangan berdarah Blood Moon Infanta di tempat. Dia dipaksa mundur tiga langkah, dan matanya dipenuhi keheranan. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing tidak ingin melanjutkan pertarungan, dan dia menggunakan langkah tanpa bayangan untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sayangnya, jarak antara kekuatannya dan Blood Moon Infanta terlalu besar, dan setidaknya ada jarak satu rilem di antara mereka. Blood Moon Infanta sadar, dan tubuhnya berkelebat, dan dia menyusulnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Blood Moon Infanta menamparkan punggungnya, dan dia dikirim terbang. Ledakan. Jitian Sing memuntahkan setegup darah lagi, dan dia jatuh ke dalam hutan sepuluh meter jauhnya. Kali ini, lukanya lebih parah, dan organ dalamnya bahkan lebih terluka. Darah terus menetes dari sudut mulutnya, dan organ dalamnya sakit parah, seolah-olah dipotong oleh pisau. Dia tidak bisa menggunakan vitalitas sejati. Namun, dia masih sadar, dan dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang menusuk, dan seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Blood Moon Infanta berjalan mendekat, dan memandangnya dengan jijik. Dia mengulurkan dua jari, dan dengan cepat mengetuk dada dan perutnya empat kali. Segera, titik aku puntur Jitian Sing di segel, dan tubuhnya terbaring kaku di rumput, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Selain bisa berbicara, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Jelas, titik aku punturnya disegel oleh Blood Moon Infanta. Blood Moon Infanta tidak membunuhnya, dan dia menjatuhkannya dengan satu telapak tangan. Dia kemudian menggendongnya di bahunya, dan berjalan ke dalam gua. 156. Yun Yao dan Bai Wuchen melawan imam besar dengan sekuat tenaga selama ratusan gerakan. 15 menit kemudian, mereka bertiga pergi dari pintu masuk gua iblis ke kedalaman hutan. Medan perang telah bergeser hampir seribu meter jauhnya. Kemana pun mereka bertiga pergi, mereka meninggalkan selokan sepanjang seribu meter. Rumputan dan pepohonan di dekatnya semuanya dipelintir menjadi beberapa bagian. Yun Yao dan Bai Wuchen adalah jenius elit dari sekte pilar langit dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, imam besar klan iblis adalah pembangkit tenaga listrik yang membuat para tetua sakit kepala. Bagaimana mungkin mereka berdua cocok untuknya? Setelah ratusan gerakan, Yun Yao dan Bai Wuchen menderita luka serius. Tubuh mereka ditutupi dengan luka silang. Darah menyembur keluar dan mewarnai jubah putih mereka menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tidak hanya itu, mereka berdua telah menggunakan banyak true essence mereka. Wajah mereka sangat pucat, dan kekuatan tempur mereka melemah dengan cepat. Mereka hanya memiliki 50% dari kekuatan mereka yang tersisa. Namun, Hai Prius tidak terluka. Serangannya masih keras dan aneh. Tampaknya dia memiliki persediaan esensi sejati yang tak ada habisnya. Dia menginjak tanah tanpa alas kaki dan melambaikan cambuk ular hitam di tangannya. Dia menembakkan kipedang hitam yang menutupi langit dan masing-masing menyerang Yun Yao dan Bai Wuchen. Keduanya terpaksa mundur. Mereka hanya bisa memblokir dengan pedang mereka. Setelah serangkaian suara berdenting, Yun Yao dan Bai Wuchen dikirim terbang dan jatuh ke dalam hutan. Hai Prius mengabaikan Bai Wuchen dan mengejar Yun Yao dengan cibiran di wajahnya. Hehehe, cewek, kamu pasti Yun Yao, murid utama dari Sekte Pilar Langit, kan? Hehehe, jenius nomor satu dari wilayah Tianchen dan penerus Master Sekte di masa depan. Jika saya menangkap Anda, Sekte Pilar Langit akan bertukar beberapa harta penting dengan saya, bukan? Saat dia berbicara, dia melambaikan cambuk ular hitam lagi dan menembakkan ratusan bintang hitam dingin ke arah Yun Yao. Meskipun luka Yun Yao sangat serius, dia dikelilingi oleh ratusan bintang dingin dan tidak punya tempat untuk lari. Namun, dia masih menolak untuk menyerah. Dia berteriak marah dengan wajah dingin, kamu iblis sialan. Bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan pernah membiarkan Sekte diancam olehmu. Dengan raungan marah, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menebas 49 sinar pedang. Ding ding dang dang dang. Aura pedang bertabrakan dengan banyak bintang hitam dingin, menghasilkan suara tabrakan yang tajam. Kekuatan yang keras dan mengamuk meledak, menciptakan badai di hutan. Namun, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan kekuatan serangannya terbatas. Dia tidak bisa memblokir serangan hypriestes sama sekali. 49 aura pedang semuanya hancur, tetapi lebih dari separuh bintang hitam dingin masih terbang ke arahnya. Dia akan berubah menjadi saringan oleh hujan lebat bintang-bintang hitam yang dingin. Dia akan terluka parah dan tidak sadarkan diri, atau dibunuh di tempat. Pada saat kritis ini, cahaya kemasan yang menyelaukan tiba-tiba muncul dari samping, diikuti oleh suara penuh kekhawatiran. Kakak senior sulung, hati-hati. Tanpa ragu, orang yang bergegas menyelamatkannya adalah Bai Wu Chen. Meskipun Bai Wu Chen terluka parah, dia masih menggunakan pagoda harta karun arcanum. Di bawah kendalinya, pagoda suanji tumbuh setinggi seseorang. Itu bersinar dengan cahaya kemasan menyelaukan yang menyelimutinya. Us! Dengan perlindungan pagoda harta karun arcanum, dia bergegas ke Yun Yao dalam sekejap dan membantu Yun Yao memblokir lusinan bintang hitam dingin. Bam! 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 Lusinan bintang dingin hitam menghantam pagoda harta karun arcanum, menyebabkan perisai cahaya kemasan bergetar dan beriak. Namun, perisai cahaya kemasan tidak rusak. Itu benar-benar memblokir serangan Hai Priestes. Kakak senior sulung, ayo pergi. Detik berikutnya, Bai Wuchen bergegas ke sisi Yun Yao. Perisai cahaya emas arcanum tracer pagoda juga menyelimutinya. Sebelum Hai Priestes dapat bereaksi, Bai Wuchen menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan arcanum tracer pagoda dan terbang keluar dari hutan. Perisai cahaya kemasan melindunginya dan Yun Yao saat mereka terbang tinggi ke langit. Seperti bintang jatuh, mereka melesat melintasi langit dan terbang kekejauhan. Kecepatan arcanum tracer pagoda sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, itu menghilang ke cakrawala. Hai Priestes tidak mengejar mereka. Lagi pula, dia belum mencapai kultifasi etereal. Dia tidak bisa membentuk sayap dengan kekuatan eterealnya untuk terbang di langit. Dia berdiri di hutan dan menatap langit. Ketika dia melihat pagoda harta karun arcanum membawa Yun Yao dan Bai Wuchen pergi, matanya bersinar dengan kebencian. Berengsek, aku tidak percaya aku membiarkan mereka melarikan diri. Lain kali aku melihat mereka, aku pasti akan membunuhmu. Hai Priestes bergumam dengan suara dingin. Kemudian, dia menyingkirkan cambuk ular hitam dan berjalan menuju pintu masuk Gua Iblis. Dengan pagoda harta karun arcanum melindungi Yun Yao dan Bai Wuchen, mereka terbang melintasi langit yang gelap dan mendarat di puncak gunung. Di hutan di puncak gunung, bangor roh raksasa dan serigala bulan perak yang ganas sedang berjongkok. Uus! Dalam kilatan cahaya kemasan, keduanya mendarat di padang rumput di puncak gunung. Wajah Bai Wuchen pucat, keringat dingin keluar di dahinya. Meskipun pagoda harta karun arcanum adalah harta yang sangat kuat, itu menghabiskan banyak kesadaran spiritual dan kekuatan eterealnya untuk mengendalikannya. Dia dengan cepat menyingkirkan pagoda harta karun arcanum dan bersandar di pohon untuk mengatur nafas. Dia mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulutnya untuk memulihkan kekuatannya. Yun Yao juga tidak peduli merawat luka di tubuhnya. Setelah meminum pil penyembuhan, dia melihat sekeliling dengan cemas. Di mana junior brother Tianxing? Kenapa dia tidak kabur? Bai Wuchen terkejut. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Ji Tianxing dimanapun. Dia mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Aku ingat sekarang. Saat kita bertarung dengan Hai Priestes, Ji Tianxing sepertinya bertarung dengan wanita iblis. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan wanita iblis. Sekarang, dia pasti telah dibunuh oleh wanita iblis. Bahkan jika dia belum mati, dia pasti telah ditangkap. Setelah mendengar ini, Yun Yao mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tidak, kami datang ke sini untuk menjalankan misi bersama. Kita harus kembali bersama. Kita tidak bisa meninggalkannya. Kita harus kembali dan menyelamatkannya. Saat dia berbicara, Yun Yao mengambil pedangnya dan hendak turun gunung untuk menyelamatkan Ji Tianxing. Bai Wuchen menariknya ke belakang dan berkata dengan serius, Kakak senior sulung, jangan gegabuh. Kamu secara pribadi telah mengalami betapa kuatnya Hyperius of the Demon Rache. Kami menggunakan kekuatan pagoda harta karun arcanum untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Jika kamu kembali untuk menyelamatkan Ji Tianxing sekarang, bukankah kamu akan langsung masuk ke dalam jebakan? Melihat Yun Yao terdiam, dia berkata dengan suara rendah, Kakak senior sulung, kamu tahu betapa pentingnya misi ini bagi sekte kita. Kita harus mengutamakan misi. Ji Tianxing kemungkinan besar sudah mati sekarang. Apa gunanya kamu kembali? Ayo cepat keluar dari sini dan lapor kembali ke sekte. Saat dia mengatakan ini, dia berpikir, Kakak senior sulung dan aku sama-sama jenius elit di sekte ini. Tidak peduli siapa yang mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Ji Tianxing hanyalah murid luar. Jika dia mati, biarlah. Dia tidak layak menyelamatkan hidup kita. Namun, Yun Yao mengeluarkan bola kristal berisi jiwa jiling dari cincin bioknya dan menyerahkannya kepada Bai Wuchen. Junior Broter Bai, ambil jiwa jiling dan segera laporkan kembali ke pemimpin sekte. Aku akan pergi menyelamatkan Junior Broter Tianxing sendirian. Melihat bahwa Bai Wuchen mengerutkan kening dan ingin membujuknya lagi, dia melanjutkan, Saudara muda Bai, kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Beri aku pagoda harta karun arcanum. Aku akan menyelamatkannya. Kemudian, tanpa menunggu persetujuan Bai Wuchen, dia merebut pagoda darinya dan bergegas ke pintu masuk Gua Iblis. Bai Wuchen menyaksikan sosoknya menghilang ke dalam hutan. Wajahnya sangat jelek, dan matanya berkilat penuh kebencian. Sialan Ji Tianxing. Apa yang Anda lakukan sehingga kakak tertua sulung mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Anda? Setelah berhenti sebentar, dia menyingkirkan bola kristal dan kembali ke sekte pilar langit dengan serigala bulan peraknya. 157. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ji Tianxing perlahan bangun. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa dia berbaring di lantai yang dingin. Itu adalah ruang rahasia remang-remang yang dipenuhi dengan bau darah dan korupsi. Menggunakan cahaya redup dari lampu batu di sudut, dia melihat sekeliling dan melihat sekelilingnya dengan jelas. Dia sendirian di ruang rahasia dan telah menyiapkan susunan yang kuat. Rasa sakit yang tajam dari organ dalamnya membuat napasnya terasa sakit. Masih ada bekas darah di hidung dan mulutnya, dan ada bau darah yang kuat. Dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi beberapa meridiannya tersegel dan dia tidak dapat menggunakan vital core miliknya. Meskipun dia bisa bergerak bebas, vital core-nya disegel dan dia tidak bisa menghancurkan susunan di ruang rahasia. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia duduk di lantai yang dingin dan mengerutkan kening. Si iblis wanita yang tercelah tidak membunuhku tetapi mengunciku di ruang rahasia ini. Apa yang dia coba lakukan? Setelah berpikir sejenak, dia masih belum bisa mengetahui niat sang iblis wanita. Dia tidak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana nasibnya. Ji Tian Xing menjadi tenang dan diam-diam mengamati ruang rahasia itu. Dia juga mendengarkan suara-suara di luar. Namun, tidak ada apapun di ruang rahasia itu. Tidak ada yang bisa dilihat, dan bagian luar ruang rahasia juga sunyi. Dalam kegelapan dan kesunyian, Ji Tian Xing sangat tenang saat dia merenung dalam diam. Saya tidak tahu jam berapa sekarang. Apakah Yun Yao dan Bai Wu Chen lolos? Mereka berdua jenius elit dari sekte kita. Mereka seharusnya baik-baik saja, kan? Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Untuk melarikan diri dari ruang rahasia, dia harus membuka segel di meridiannya dan memulihkan vital core dan kekuatannya. Kemudian, dia harus memecahkan susunan di ruang rahasia. Namun, dia bingung pada tahap pertama. The Demoness menggunakan teknik rahasia untuk menyegel meridiannya sehingga dia tidak bisa menggunakan vital core miliknya. Dia berpikir keras untuk waktu yang lama dan mencoba banyak cara untuk membuka segel itu, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Demoness telah menyegel meridiannya dengan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan ahli alam mistik memahami tidak bisa memecahkannya. Ji Tian Xing hanya bisa menaruh harapannya pada embryo pedang dan berdoa agar itu bisa menciptakan keajaiban. Dia mencoba mengaktifkan pedang ki, dan setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya berhasil mengaktifkan dua pedang ki seperti tusuk gigi. Meskipun titik akupunturnya disegel dan esensi sejatinya tidak dapat mengalir melalui meridian dan titik akupunturnya, dia masih dapat mengontrol esensi sejatinya. Namun, dua garis pedang ki mampu bergerak perlahan menuju titik akupuntur yang tersegel. Selanjutnya, Ji Tian Xing mulai memanipulasi dua pedang ki, dengan hati-hati menyerang titik akupuntur yang tersegel. Meskipun proses ini sangat menyakitkan, dia seperti sedang memegang pisau dan terus memotong dagingnya sendiri. Namun, kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak bisa langsung membuka segel titik akupunturnya. Inilah satu-satunya cara. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Ji Tian Xing menahan rasa sakit yang luar biasa dan akhirnya membuka acu poin pertama. Besar, pedang ki saya memang bisa membuka segel titik akupuntur. Semangatnya terangkat, dan dia terus memanipulasi pedang ki untuk menyerang lubang tersegel kedua. Satu jam lagi berlalu, dan acu poin kedua dibuka. Pikiran Ji Tian Xing sangat lelah, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya berkeringat dingin. Namun, dia tidak berhenti dan mulai membuka segel titik akupuntur ketiga dan keempat. Segera, empat jam telah berlalu. Empat acu poin yang disegel oleh demones akhirnya dibuka. Ketika semua titik akupuntur dibuka, energi inti sejati di tubuh Ji Tian Xing mulai mengalir lagi, seperti pipa yang tersumbat dibuka. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya yang sakit dan mati rasa untuk memeriksa lukanya. Dia mengeluarkan obat mujarab dari hundred treasures brocade patch dan mengkonsumsinya. Dia mengedarkan kinya untuk menyempurnakan ramuan dan diam-diam merawat luka-lukanya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati susunan di ruang rahasia, mencoba memecahkan susunan tersebut. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sekilas gumpalan kabut abu-abu mengambang di sudut ruang rahasia. Ruang rahasia itu remang-remang, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya dan terus mengamati susunannya. Namun, suara seorang lelaki tua yang lemah tiba-tiba terdengar, tercetak jelas di benaknya. Nak, apakah kamu keturunan keluarga Ji? Ji Tian Xing tertegun. Dia menoleh untuk melihat kabut kelabu di sudut. Dia berjalan lebih dekat untuk melihat dan menemukan bahwa kabut abu-abu itu sama dengan jiwa yang tersegel di dalam bola kristal. Kabut abu-abu bergulung beberapa kali dan segera berubah menjadi lelaki tua seukuran telapak tangan berjubah biru, melayang di depannya. Ji Tian Xing tidak bisa menahan cemberut. Dia bergumam dengan ragu, bukankah kakak senior menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersegel. Mengapa ada satu lagi di sini? Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Bai Wu Chen menyelamatkan jiwa di bola kristal terakhir, para penjaga iblis bergegas ke ruang rahasia. Kemudian, mereka bertarung dengan penjaga ras iblis dan buru-buru berjuang keluar dari ruang rahasia. Bai Wu Chen tampaknya hanya memecahkan setengah dari susunan di bola kristal terakhir. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing tiba-tiba mengerti segalanya. Dia memandang lelaki tua berjubah biru di depannya dan berbisik, Senior, apakah kamu berbicara denganku? Pria tua berjubah biru itu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua ini melarikan diri dari bola kristal dan tidak bereinkarnasi. Aku datang untuk mencarimu karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Nak, apakah kamu keturunan keluarga Ji dari dinasti Royal Asure? Ji Tian Xing tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia menduga bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia menjawab dengan jujur, iya. Pria tua berjubah biru menunjukkan sentuhan kegembiraan dan terus bertanya, apakah itu keluarga Ji dari empat keluarga aristokrat kota kekaisaran? Keluarga yang berspesialisasi dalam menempas senjata. Tentu saja, Ji Tian Xing menganggup dan bertanya, Senior, apakah Anda mengenal keluarga Ji? Atau apakah Anda memiliki hubungan dengan keluarga Ji? Pria tua berjubah biru itu tersenyum dan menganggup. Orang tua ini dan keluarga Ji memiliki lebih dari sekedar hubungan. Tepatnya, lelaki tua ini pernah menjadi anggota keluarga Ji. Keluarga Ji, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Orang tua ini adalah pengikut terpercaya dari generasi pertama keluarga Ji. Saya juga kepala pelayan keluarga Ji. Awalnya, lelaki tua ini tidak memiliki nama keluarga Ji, tetapi kepala keluarga memberi saya nama keluarga Ji. Oleh karena itu, nama keluarga lelaki tua ini adalah Ji Wen Siang. Ji Tian Xing bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata-kata Ji Wen Siang. Dia menunjukkan wajah penuh ketidakpercayaan. Generasi pertama keluarga Ji, bukankah itu nenek moyang keluarga Ji kita? Senior, kamu adalah kepala pelayan leluhur kita. Tapi, nenek moyang kita sudah mati selama lebih dari seratus tahun. Ji Wen Siang menunjukkan senyum main-main dan menggelengkan kepalanya. Orang yang telah mati selama lebih dari seratus tahun adalah lelaki tua ini. Jiwa lelaki tua ini telah dipenjara di sini selama lebih dari seratus dua puluh tahun. Adapun kepala keluarga, dia adalah seorang ahli yang tak terduga. Bagaimana dia bisa mati dengan begitu mudah? Generasi muda keluarga Ji semua mengira kepala keluarga sudah mati. Faktanya, kepala keluarga hanya hilang. Saya tidak percaya kepala keluarga sudah mati. Ji Tian Xing tidak tahu banyak tentang hal-hal yang terjadi seratus tahun yang lalu. Selain mengetahui bahwa leluhur keluarga Ji bernama Ji Rulong, dia tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Ji Wen Siang, dia terkejut dan semakin bingung. Senior, mengapa leluhur keluarga ku hilang? Mengapa jiwamu dipenjara oleh ras iblis selama lebih dari seratus tahun? Seratus lima puluh delapan. Meski jiwa Ji Wen Siang telah dipenjara selama lebih dari seratus tahun dan sudah sangat lemah, kenangan masa lalu masih segar dalam ingatannya. Dia menjawab tanpa ragu, para ahli ras iblis sudah lama ingin berurusan dengan kepala keluarga. Mereka ingin memaksa kepala keluarga untuk memberitahu mereka keberadaan mutiara bintang surgawi. Dalam pertempuran hebat itu, kepala keluarga dan aku dikepung oleh banyak ahli ras iblis. Aku tewas dalam pertempuran sambil melindungi kepala keluarga. Setelah aku mati, para ahli ras iblis mengekstraksi jiwaku dan memenjarakanku dalam artefak jahat. Setiap hari, mereka akan menggunakan teknik rahasia untuk memukuliku dan menyiksaku untuk mendapatkan informasi tentang mutiara bintang surgawi. Ekspresi Ji Tian Xing sedikit berubah, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Mutiara bintang langit. Senior, mengapa ras iblis mencari mutiara bintang surgawi? Informasi tentang mutiara bintang surgawi diberitahukan kepadanya oleh jiwa pedang, pemakaman surga. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah rahasia terbesarnya dan tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ras iblis telah menyelidiki keberadaan mutiara bintang surgawi selama lebih dari 100 tahun. Jelas bahwa Demon Rache juga tahu tentang Heavenly Star Pearl. Ji Wen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, Aku juga tidak tahu mengapa ras iblis mencari mutiara bintang langit. Namun, dalam 100 tahun terakhir, saya telah mendengar dari para ahli ras iblis bahwa mutiara bintang surgawi tampaknya merupakan harta karun yang muncul di alam bintang kuno seribu tahun yang lalu. Itu adalah harta yang menghancurkan bumi. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Senior, ras iblis menyergap kepala keluarga kita. Apakah kepala keluarga kita benar-benar mengetahui keberadaan mutiara bintang surgawi? Ji Wen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, Saya tidak yakin tentang ini. Saya belum pernah mendengar kepala keluarga menyebutkan apapun tentang mutiara bintang surgawi. Ji Tian Xing sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia bergumam pelan, Jadi ras iblis memiliki perseteruan yang sangat dalam dengan keluarga Ji kita. Di masa depan, ketika saya cukup kuat, saya pasti akan membalas dendam. Namun, kepala keluarga belum muncul selama lebih dari 100 tahun. Aku ingin tahu apakah kepala keluarga masih hidup. Ketika para ahli ras iblis menyergapmu, Aku ingin tahu apakah kepala keluarga berhasil melarikan diri. Ji Wen Xiang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Lalu berkata dengan pasti, Dari apa yang saya lihat, patriark seharusnya berhasil melarikan diri. Jika dia dibunuh oleh iblis, Jiwanya pasti akan diekstraksi dan dipenjarakan di sini. Iblis pasti akan menginterogasinya tentang keberadaan manik bintang langit. Ji Tian Xing mengangguk setuju. Karena jiwa leluhur tidak dipenjara, Itu berarti leluhur berhasil melarikan diri. Kemungkinan besar leluhur saya masih hidup, bukan, senior? Ji Wen Xiang dengan cepat mengangguk. Tentu saja. Saat itu, kekuatan patriark telah mencapai puncak panggung Yuan dan dan dia memiliki umur 2-300 tahun. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi padanya, Dia seharusnya masih hidup. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ji Tian Xing. Dia memikirkan tentang naga hitam kecil dan tanah terlarang kelanji, Jadi dia bertanya pada Ji Wen Xiang. Senior, keluarga Ji kami memiliki naga es pembekuan. Kemungkinan besar leluhur menangkapnya dari laut timur yang tak berujung. Apakah Anda tahu tentang masalah ini? Naga banjir beku. Ji Wen Xiang terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, Ya, ada hal seperti itu. Namun, patriark tidak pergi ke laut timur yang jauh. Sang patriark membawa naga es pembeku bersamanya ketika dia meninggalkan Sekte Hui Ilahi. Sekte Hui Ilahi. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Mungkinkah itu Sekte besar di alam bintang kuno? Ji Wen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Hui Ilahi bukanlah Sekte di alam bintang kuno, Tetapi di wilayah Yong An. Wilayah Yong An dan wilayah Tian Chen adalah tetangga. Sekte Hui Ilahi dulunya adalah Sekte nomor satu di wilayah Yong An. Patriark adalah penatua termuda di Sekte Hui Ilahi. Dia sangat kuat dan terampil dalam seni menempa. Dia cukup terkenal di seluruh wilayah Yong An. Setelah perubahan besar dalam Sekte Hui Ilahi, Patriark mengambil naga es pembekuan dan meninggalkan Sekte tersebut. Dia datang ke negara King Yun di wilayah Tian Chen dan mendirikan keluarga Ji. Jadi begitu, wilayah Yong An, Sekte Shen Hui, Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengingat kedua nama ini. Dia telah berjanji pada naga hitam kecil itu bahwa dia akan membantunya menemukan kristal naga dan memulihkan semua kekuatannya. Selama ini, dia tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia hanya bisa mengubur masalah ini di lubuk hatinya. Karena Ji Wen Xiang adalah pembantu terpercaya Patriar keluarga Ji dan mengetahui banyak rahasia, Ji Tian Xing mengambil kesempatan untuk bertanya. Senior, kristal naga-naga es pembekuan sepertinya telah diambil oleh Patriar kita. Apakah kamu tahu di mana itu? Ji Wen Xiang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu detailnya. Jika Anda ingin menyelidiki, Anda dapat pergi ke Sekte Hui Ilahi di wilayah Yong An. Mungkin Anda dapat menemukan beberapa petunjuk di sana. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat memasuki Sekte Hui Ilahi tanpa alasan yang tepat. Ji Tian Xing membuat catatan mental dan memberi hormat kepadanya, Terima kasih, senior, karena telah memberi tahu saya begitu banyak rahasia dari seratus tahun yang lalu dan memecahkan kebingungan saya. Ji Wen Xiang tersenyum dan menunjukkan ekspresi bersyukur. Meskipun saya telah mati selama lebih dari seratus tahun, mengetahui bahwa Patriar mungkin masih hidup, saya dapat bereinkarnasi dengan ketenangan pikiran. Aku melihatmu lagi hari ini. Dengan keturunan yang bijak dan tenang sepertimu, keluarga Ji pasti akan makmur. Orang tua ini terhibur. Setelah Ji Wa meninggalkan bola kristal, ia akan segera menghilang ke dunia. Ji Wa Ji Wen Xiang telah dipenjara dan disiksa selama lebih dari seratus tahun, jadi sangat lemah. Baru saja, dia telah mengobrol dengan Ji Tian Xing begitu lama, sehingga jiwanya menjadi sangat tipis, hampir transparan, dan akan segera menghilang. Sebelum menghilang, Ji Wen Xiang tidak lupa memperingatkannya, Tuhan muda, ras iblis itu licik dan kejam. Anda tidak boleh memprovokasi mereka. Bahkan jika ada pertumpahan darah, kamu harus menunggu sampai kamu cukup kuat untuk membalas dendam. Juga, jika Patriar masih hidup dan kamu menemukannya suatu hari nanti, tolong sampaikan pesan untukku. Aku, Ji Wen Xiang, tidak menyesali keluarga Ji. Aku terlahir sebagai anggota keluarga Ji, dan aku akan mati sebagai hantu keluarga Ji. Suara Ji Wen Xiang menjadi semakin lemah hingga tidak terdengar lagi. Setelah beberapa nafas, jiwanya benar-benar hilang, dan dia bereinkarnasi. Ji Tian Xing menyaksikan jiwa Ji Wen Xiang menghilang dan berdiri di sana untuk waktu yang lama dengan ekspresi serius. Dia sangat menghormati pelayan tua keluarga Ji ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berpikir, orang seperti apa Patriark saya. Bagaimana dia bisa membuat Ji Wen Xiang mengikutinya seumur hidup dan begitu setia. Ras Iblis telah mencari Manik Bintang Surgawi, dan Patriark saya sebenarnya terkait dengannya. Segalanya menjadi semakin rumit. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dalam mencari Heavenly Starbed, Manik Bintang Surgawi, Naga Hitam Kecil, Wilayah Yong, An, Sekte Sen Hui. Suatu hari, aku akan menyelidiki semuanya, menemukan Patriark dan Manik Bintang Surgawi, dan membantu Naga Hitam Kecil mengambil kristal naga. Ji Tian Xing diam-diam mengambil keputusan. Suatu hari, dia akan mengungkap misteri itu. Namun, untuk mencapai dasarnya, dia harus cukup kuat. Yang terpenting, dia harus melarikan diri dari ruang rahasia ini dan meninggalkan Gua Iblis. 159. Di kedalaman Gua Iblis, di ruang rahasia yang luas dan gelap. Setan dan hantu diukir di dinding, dan delapan lampu batu dinyalakan di empat sudut, memancarkan cahaya kuning redup. Banyak permata bertatahkan di langit-langit, dan mereka bersinar terang seolah-olah membentuk semacam diagram susunan. Selain aura dingin dan berdarah di ruang rahasia, ada juga aura misterius. Di tengah ruang rahasia, ada genangan darah dengan radius lebih dari 10 meter. Kolam itu dipenuhi dengan darah merah tua, dan di bawah rangsangan kekuatan formasi, itu terus mengalir dan melonjak. Ada sebuah patung di tengah kolam darah. Itu adalah Iblis dengan sayap hitam, empat lengan tebal, dan wajah serta taring hijau. Kekuatan seluruh kumpulan darah terus-menerus menyatu pada patung itu, menyebabkan patung hitam itu memancarkan cahaya berdarah. Pada saat ini, Blood Moon Infanta dan High Prius sedang berdiri di tepi kolam darah dan berbicara dengan suara rendah. High Prius berkata dengan nada dingin, Blood Moon Infanta, aku baru saja pergi ke Soul Cell untuk memeriksanya. Lebih dari 30 rantai pengikat jiwa semuanya terputus, dan 39 jiwa yang kami penjarakan di sana semuanya diselamatkan oleh para bajingan dari sekte Pilar Langit. Bocah bernama Jiling itu juga diselamatkan oleh murid sekte Pilar Langit. Mata merah darah Blood Moon Infanta dipenuhi dengan kemarahan yang intens dan niat membunuh. Dia mengerutkan alisnya dan menggertakkan giginya saat dia mengutuk, para murid sekte Pilar Langit terkutuk itu. Mereka benar-benar menyelinap ke dalam sel jiwa saat kami keluar dan melepaskan begitu banyak jiwa. Itu adalah jiwa-jiwa yang telah kita rampas selama 100 tahun terakhir. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa petunjuk dan rahasia. Jiwa Jiling terkait dengan susunan penyegelan sekte Pilar Langit. Kami bahkan tidak mendapatkan informasi tentang susunan penyegelan, dan jiwa Jiling diselamatkan. Brengsek! Brengsek! Jika saya menangkap mereka lagi, saya pasti akan memurnikan mereka menjadi darah dan memenjarakan jiwa mereka selamanya. Blood Moon Infanta menjadi lebih marah saat dia berbicara. Dia sangat marah sehingga tubuhnya bergetar, dan tanpa sadar dia menamparkan genangan darah di bawah kakinya. Bang! Dengan suara teredam, gelombang setinggi 3 meter menyapu genangan darah, dan tetesan darah merah gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar. Imam besar mengerutkan kening dan buru-buru menyilangkan tangan di depan dadanya, membungku ke patung di kolam darah dengan cara yang aneh. Saat dia membungku, dia juga berdoa beberapa kata, yang sepertinya semacam tulisan suci atau mantra. Setelah berdoa, dia melihat Blood Moon Infanta dan berkata dengan nada serius, yang mulia, tolong tahan amarahmu. Jangan tidak menghormati patung kaisar iblis. Blood Moon Infanta terkejut sesaat. Kemudian, ekspresi malu dan menyalahkan diri sendiri muncul di wajahnya. Dia juga menyilangkan tangan dan menutupi dadanya, membungku ke patung kaisar iblis di kolam darah. Dia melafalkan mantra dan meminta maaf berulang kali. Sesaat kemudian, Blood Moon Infanta menyelesaikan doanya dan berkata kepada Imam besar dengan suara yang dalam. Imam besar, saya secara pribadi akan memimpin tim prajurit untuk menyusup ke Sekte Pilar Langit lagi dan mengambil kembali jiwa jiling. Hanya dengan mengeluarkan rahasia formasi penyegelan darinya kita bisa menyelamatkan Yang Mulia secepat mungkin. Namun, Hypris menggelengkan kepalanya dan menolak idenya. Yang Mulia, Sekte Pilar Langit sudah berjaga-jaga dan pasti akan memperkuat pertahanan mereka. Anda hanya akan membuang hidup Anda jika Anda menyelinap ke Sekte Pilar Langit dengan prajurit Anda. Belum lagi, kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Menyelidiki manik bintang surgawi jauh lebih penting daripada menyelidiki formasi penyegelan. Blood Moon Infanta mengerutkan kening dan ekspresi keraguan muncul di matanya. Menyelidiki manik bintang surgawi sekarang. Bagaimana? Jiwa-jiwa di penjara jiwa itu semuanya telah diselamatkan. Tidak mungkin bagi kita untuk menemukan petunjuk dengan cepat. Hypris tersenyum dan berkata dengan nada main-main, bukankah kamu menangkap seorang murid dari Sekte Pilar Langit kemarin malam? Blood Moon Infanta mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi jijik, bocah manusia itu. Dia sangat lemah, dan usianya belum genap 20 tahun. Bagaimana dia bisa tahu tentang Heavenly Starbed? Hypris mencibir dan bertanya, Blood Moon Infanta, kamu seharusnya tidak lupa pertama kali kita bertemu bocah itu ketika kita menyusup ke Sekte Pilar Langit beberapa hari yang lalu, kan? Meskipun dia selemah semut, sebuah lubang hitam misterius tiba-tiba muncul di sampingnya dan menyedot 60% kekuatanmu. Ekspresi Blood Moon Infanta menjadi tidak wajar ketika hal ini disebutkan. Matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Huff, bocah sialan itu pasti memiliki harta rahasia untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia akan dihancurkan menjadi pasta daging olehku. Hypris berkata sambil tersenyum, kamu benar, dia memang memiliki harta rahasia. Saat aku menyelamatkanmu, aku merasakan aura misterius dan kuno di lubang hitam itu. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Raja Iblis, aura misterius itu sangat mirip dengan Heavenly Starbed. Blood Moon Infanta mengerutkan kening ragu, mengapa bocah itu memiliki aura Heavenly Starbed? Hypris berkata dengan tenang, kami hanya akan tahu setelah kami menyelidiki bocah itu. Meskipun dia sangat lemah, dia mungkin terkait dengan Heavenly Starbed. Jika kita bisa menggunakannya, kita akan memiliki kesempatan untuk menemukan Heavenly Starbed. Selama kita menemukan Heavenly Starbed, kita akan bisa menemukan makam Kenshin. Klan kita akan bisa bangkit kembali dan menjadi lebih makmur dari seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, apalagi hanya wilayah Tianchen, klan kita akan dapat mengendalikan seluruh benua. Hypris berfantasi saat dia berbicara. Dia menjadi semakin bersemangat, dan nadanya menjadi semakin tinggi. Matanya bersinar terang. Blood Moon Infanta mengerutkan kening dan menjadi semakin bingung. Hypris, kita hanya perlu membuka segel sekte bantalan langit dan menyelamatkan Raja Iblis. Pada saat itu, selama kita menggunakan Heavenly Starbed untuk membantu Raja Iblis memulihkan vitalitasnya, klan kita akan dapat membalas dendam dan dengan mudah mengendalikan wilayah Tianchen. Bukankah ini tujuan kita bekerja keras? Mengapa kita harus mencari makam Kenshin? Apa hubungannya makam Kenshin dengan kebangkitan klan kita? Hypris menatapnya dalam-dalam dan terkekeh. Haha, yang mulia, kamu masih terlalu muda dan tahu terlalu sedikit. Tampaknya Raja Iblis belum memberitahumu tentang legenda kuno klan kita. Legenda kuno apa? Blood Moon Infanta menatap Hypris. Hatinya dipenuhi dengan keraguan, rasa malu, dan kemarahan. Sikap Hypris membuatnya merasa bahwa martabat dan statusnya ditantang dan dipandang rendah. Legenda itu tersebar sejak seribu tahun yang lalu. Hypris memandangi patung Raja Iblis di kolam darah. Matanya dipenuhi dengan kenangan saat dia berbicara perlahan dengan suara rendah. Blood Moon Infanta, kamu harus tahu bahwa konstitusi klan kita berbeda dengan klan manusia. Struktur tubuh kita juga berbeda. Klan manusia lahir dengan bidang eliksir, tetapi klan Iblis tidak memiliki bidang eliksir. Kami hanya memiliki meridian dan tubuh yang kuat. Kita tidak bisa mengolahki primordial lima elemen seperti klan manusia. Kita hanya bisa mengolah jalur setan darah, jalan asura, jalan setan mayat, dan teknik rahasia jahat lainnya. Karena itu, klan lain di dunia memandang kami sebagai klan paling ganas dan kejam. Mereka tidak sabar untuk membunuh kami semua. Namun, ini bukanlah niat leluhur klan kami. Itu sudah ditakdirkan. Klan kami juga terpaksa melakukan ini. Meskipun teknik rahasia jahat yang kita kembangkan dapat meningkatkan kekuatan kita dengan cepat, mereka memiliki kekurangan yang tidak dapat dihindari. Mereka menyebabkan kerusakan besar pada tubuh kita. Semakin kuat klan kita, semakin kuat rasa sakit yang harus mereka tanggung selama kultivasi. Tubuh mereka juga akan mengalami berbagai perubahan. Pada akhirnya, mereka akan menjadi monster yang aneh dan ganas. 160. Mendengar kata-kata Hyprius, Blood Moon Infanta mengangguk setuju. Teknik rahasia sekte setan darah yang dia kembangkan mengharuskannya untuk melahap esensi darah dari semua makhluk hidup dan menyerap esensi dan kekuatan mereka. Meskipun kekuatannya dapat meningkat dengan cepat, membuatnya menjadi ahli rilem inti asal pada usia 20 tahun, dia masih harus menahan rasa sakit. Namun, rasa sakit yang harus dia tanggung setiap kali dia berkultivasi juga tidak terbayangkan oleh orang lain. Setiap bulan, akan ada hari ketika tubuhnya berubah tak terkendali, mengubahnya menjadi monster yang mengerikan. Sederet paku tajam akan menonjol dari tulang punggungnya, dan tulang hitam seperti sayap akan tumbuh dari bahunya. Bahkan kepalanya akan menjadi beberapa kali lebih besar, dan wajahnya akan menjadi ganas. Setiap kali tubuhnya berubah, dia tidak tahan dengan rasa sakit yang menyayat hati, dan dia tidak berani melihat penampilannya yang mengerikan. Seringkali, dia tidak bisa tidak membayangkan akan seperti apa dia ketika dia mencapai alam asal surga. Mungkinkah dia akan menjadi seperti ayahnya, Raja Iblis, dan berubah menjadi monster hitam seukuran bukit. Setiap kali dia memikirkan penampilan mengerikan ayahnya dan bagaimana dia tinggal di gua sepanjang tahun dan jarang keluar, dia bergidik. Oleh karena itu, dia sering mengenakan jubah hitam besar untuk menutupi dirinya sepenuhnya, hanya memperlihatkan matanya. Dia tidak ingin mengekspos sisi mengerikannya kepada orang lain. Pada saat ini, suara rendah hyperias menjadi nyaring, penuh kegembiraan dan harapan. Meskipun ras kita memiliki perseteruan darah dengan Kenshin, kita harus mengakui bahwa Kenshin adalah jenius seni bela diri nomor satu di dunia. Kelemahan dan bahaya teknik rahasia sekte Iblis selalu mengganggu ras kita sejak zaman kuno. Namun, seribu tahun yang lalu, Kenshin menciptakan teknik rahasianya sendiri yang memecahkan masalah ras kita dengan sempurna. Mendengar ini, Blood Moon Infanta penuh dengan keraguan dan mau tidak mau bertanya. Hai Prius, Kenshin bukan Iblis. Bagaimana teknik rahasianya bisa memecahkan masalah ras kita? Hai Prius menyipitkan matanya dan berkata dengan nada main-main, legenda mengatakan bahwa teknik rahasia yang dibuat oleh Kenshin mengharuskan seseorang untuk menghancurkan dantian seseorang untuk mengolahnya. Dengan kata lain, hanya mereka yang tidak memiliki dantian yang dapat mengembangkan seni bela dirinya dan bahkan mencapai kondisi ilahi. Mendengar ini, Blood Moon Infanta terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dengan tak percaya. Jadi begitu, klan saya lahir tanpa dantian. Bukankah itu cara terbaik untuk mengolah seni rahasia Kenshin? Sebenarnya ada seni bela diri yang unik di dunia ini. Setiap manusia memiliki dantian, jadi siapa yang akan menghancurkan dantian mereka sendiri hanya untuk mengembangkan seni tertinggi yang diwarisinya? Hai Prius menganggup dan berkata dengan penuh arti, ya, teknik pambungkas Kenshin adalah yang paling unik dan unik di dunia. Jika klan kita bisa mendapatkan warisannya, kita akan bisa menyelesaikan masalah kita dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Selain itu, ketika ras kita tidak lagi mengembangkan seni rahasia yang kejam dari Dao Iblis Darah, Dao Asura, dan Dao Iblis Mayat, kita tidak akan menimbulkan kemarahan ras lain. Jika kita mengolah seni pambungkas Kenshin, kita akan dapat muncul secara terbuka di benua dan menguasai wilayah utama. Kita tidak akan lagi dikepung oleh ras lain, dan kita tidak perlu bersembunyi di bawah tanah yang gelap lagi. Pada saat itu, mengapa klan kita khawatir tidak bisa bangkit lagi? Dengan bakat klan kita, jika kita semua mengolah teknik pambungkas Kenshin, kita pasti bisa menghancurkan ras lain dan mendominasi seluruh benua. Emosi Hypris menjadi tinggi dan bersemangat. Darahnya mendidih, dan matanya berkedip dengan cahaya merah gelap. Hati Blood Moon Infanta juga kacau balau. Dia terkejut sekaligus bersemangat. Dia dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan akan teknik pambungkas Kenshin yang legendaris. Dia tidak bisa tidak membayangkan bahwa setelah dia mengolah teknik pambungkas Kenshin, dia tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi dia juga bisa berjalan secara terbuka di benua tanpa berubah menjadi monster yang jelek dan ganas. Namun, setelah menenangkan diri, dia mau tidak mau bertanya, Hai Prius, kami telah menyelidiki keberadaan Heavenly Astral Bat. Mungkinkah Heavenly Astral Bat terkait dengan teknik pambungkas Kenshin? Hai Prius menganggup dan berkata dengan nada serius, The Heavenly Astral Bat adalah harta yang ditinggalkan oleh Kenshin seribu tahun yang lalu. Setelah Kenshin jatuh, semua teknik pambungkasnya ada di makam Kenshin. Banyak ahli di dunia telah mencarinya selama hampir seribu tahun, tetapi tidak ada yang dapat menemukannya. Namun, selama kita menemukan Heavenly Astral Bat, kita bisa menggunakannya untuk mengetahui keberadaan makam Kenshin. Hanya dengan menemukan makam Kenshin kita dapat memperoleh teknik pambungkas Kenshin dan membiarkan klan iblis kita terlahir kembali. Kita dapat sekali lagi menguasai benua dan menguasai dunia. Mendengar ini, Blood Moon Infanta akhirnya mengerti. Tidak heran ayahnya menghabiskan ratusan tahun untuk menemukan Heavenly Astral Bat. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata dengan serius, Hai Prius, karena ini masalahnya, untuk sementara aku akan mengabaikan jiwa jiling. Ayo pergi dan selidiki bocah manusia itu dulu. Kuharap dia benar-benar bisa membantu kita menemukan Heavenly Astral Bat. Hai Prius tersenyum dan mengangguk. Dia berkata dengan nada dingin, di sel mana kamu memenjarakannya. Jika kita pergi dan mengintrogasinya sekarang, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Dia ada di sel kelima. Saya telah menyegel titik akupunturnya dan membuat formasi di dalam sel. Saat Blood Moon Infanta berbicara, dia mengikuti Hai Prius keluar dari kolam darah dan berjalan menuju pintu. Ji Tian Xing berada di ruang rahasia yang gelap. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan esensi sejati emas untuk membuka segel di pintu batu. Segel di ruang rahasia ini sangat kuat. Itu adalah formasi kelas mendalam tingkat tertinggi yang hanya bisa diatur oleh ahli inti asal. Dengan kekuatan True Essence Realm Ji Tian Xing, hampir tidak mungkin baginya untuk memecahkan formasi. Namun, bakatnya dalam formasi sangat tinggi. Dia tidak perlu menghancurkan formasi sepenuhnya. Dia hanya perlu menghancurkan formasi di pintu batu, dan itu sudah cukup baginya untuk melarikan diri. Sejak dua jam yang lalu, dia berkonsentrasi untuk memecahkan formasi. Sekarang, dia telah menemukan cara untuk memecahkan formasi dan memecahkan celah kecil pada formasi di pintu batu. Dalam dua jam ini, pikiran dan esensi sejatinya telah banyak dikonsumsi, menyebabkan wajahnya pucat dan tubuhnya bermandikan keringat. Namun, dia bersemangat tinggi dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Menurut perkiraannya, dia akan dapat memecahkan formasi di pintu batu dan melarikan diri dari ruang rahasia paling lama dalam delapan jam. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa segel di pintu batu berfluktuasi dengan keras. Pintu batu coklat gelap itu benar-benar menyala dengan cahaya darah merah tua. Jitiansing mengerti bahwa dalam situasi seperti itu, seseorang telah mengaktifkan formasi atau formasi telah diserang. Namun, dia lebih percaya bahwa itu adalah yang pertama. Oh tidak, itu pasti iblis terkutuk itu. Dia menemukan bahwa saya diam-diam merusak formasi dan mengaktifkannya kembali. Jitiansing mengerutkan alisnya dan dengan enggan menyerah untuk menghancurkan formasi. Setelah beberapa nafas, cahaya darah merah tua di pintu batu benar-benar menghilang dengan keras. Segera setelah itu, pintu batu itu dibuka dari luar. Sosok putih anggun langsung bergegas ke ruang rahasia. Ketika Jitiansing melihatnya dengan jelas, dia tertegun di tempat.